Meski kinerja ekspor turun, Kementerian Perdagangan siap menambah devisa negara hingga akhir tahun ini karena masih ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krishnamurti, Kemendak telah menginventaris peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menambah devisa di tengah lesunya ekspor. Antara lain, pasar bebas dalam perdagangan dengan Pakistan yang sudah berlaku sejak 1 September tahun ini. Menurut Bayu, bentuk kerjasama ini memungkinkan Indonesia menggencot ekspor ke Pakistan hingga mencapai 2 miliar dolar tahun depan, terutama ekspor produk sawit, garmen, dan batu bara. Peluang lain adalah pengakuan produk kayu Indonesia oleh Uni Eropa melalui sistem verifikasi legalitas kayu SVLK yang akan ditandatangani pada 30 September mendatang. Selamat menikmati!